Ada biawak, punya bu susi. Cakep! Cakep! Kembali lagi di Masak-Masak. It's so easy! Nah, Mami, kali ini saya bakalan masak cilok yang lagi viral banget. Kita bakalan masak cilok kentang, Mami. Nah, pertama kita bikin isiannya dulu, Mami. Nah, kita langsung aja tumis bumbu halus ya. Jadi ini bumbu halusnya cuma dari bawang merah, bawang putih, kemudian pakai cabai keriting. Nah, ini ditumis. Bumbu cabainya ini sampai wangi ya, Mami. Tuh, warnanya itu sampai jadi kayak begini ya, Mami. Tuh. Ini langsung kita tuang ayam merebus yang sudah disuir-suirnya, kita tuang aja langsung. Kita aduk-aduk, Mami. Nah, ini kita kasih seasoning. Kita kasih kaldu jamur. Kemudian kita kasih gula. Kemudian kita kasih garam juga. Seujung sendok makan aja. Ini kita aduk-aduk lagi ya, Mami. Tuh. Jadi ini pastikan semuanya masuk meresap ke dalam ayamnya. Nah, ini sudah mateng ayamnya. Sekarang kita sisihkan. Nah, ini Mami, kita mau bikin sambalnya ya. Jadi sambalnya itu pertama, saya punya cabai bubuk yang kering. Ini kita tuang aja di dalam mangkok. Kemudian ini ada biji wijen. Ini biji wijennya sudah disangra ya, Mami, tuh. Kemudian ini ada kecap ikan. Kemudian ada saus tiram. Ini ada bawang putih. Nah, ini bawang putih. Kira-kira tiga siung bawang putih. Kemudian ini ada daun bawang. Ini daun bawang diri-biri seperti ini. Lalu ini ada daun ketumbar. Lalu ini ada sirisan cabai merah. Ini kita tuang aja. Ini jangan lupa kita kasih satu sendok makan. Lalu jamur sama sedikit gula ya. Ini kita aduk-aduk dulu aja. Jadi nanti tinggal kita siram dengan minyak yang sudah dipanaskan. Nah, ini ya, Mami, kita siram dengan minyak panas. Tuh. Uh, jadi wangi ya langsung ya kecium ya. Ini kita aduk-aduk-aduk. Nah, ini sudah jadi sambalnya. Nah, ini kita sisihkan dulu. Sekarang saya akan lanjut bikin ciloknya. Nah, Mami, sekarang kita langsung bikin ciloknya. Pertama, ini ada kentang yang sudah direbus. Kita langsung hancurkan aja. Jadi ini pakai garpu aja, nggak apa-apa. Ini diusahakan harus pada saat masih panas ya, Mami. Jadi panas-panas langsung dihancurin aja. Nggak usah nunggu dingin. Setelah kentangnya halus, hancur ya. Tinggal tuang aja tepung maizena-nya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai jadi kalis nih, Mami. Nah, sambil kentangnya kita ureni sampai kalis, ini kita akan siapkan air ya. Kita didihkan air, jadi nanti kita langsung masuk-masukkan aja ciloknya ke dalam air yang sudah dididihkan, Mami. Nah, ini kita kasih ladu jamur ya, Mami. Ini saya tambahkan lada sedikit aja. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai campur rata. Nah, Mami, sini sekarang kita padat-padatkan dulu ya. Tinggal masukkan isiannya. Ini yang pertama saya isikan telur puyuh. Kemudian habis itu kita tekan-tekan lagi, padatkan. Ya. Kemudian kita isikan ayamnya. Gak banyakan aja, gak apa-apa. Kemudian kita bulatkan juga. Nah, ini dia, Mami. Tuh, sudah jadi semuanya. Ini sekarang tinggal kita langsung aja cemplungin ke dalam air panas ya. Ini kita langsung aja masukin. Tuh, satu, dua. Kita masak sampai betul-betul matang. Ya, nanti akan mengambang, Mami. Ini kita tunggu sampai ciloknya matang. Wah, Mami, ini ciloknya udah matang. Ini langsung aja deh, Mami. Kita tuang ke sini. Kedalam sambalnya. Terus nanti kita aduk-aduk, Mami. Ini sih pasti dijamin. Lezat banget. Ini dia, Mami. CKJ-PKJ. Cilok tentang jelotot pedasnya keterlaluan. Wow, it's so easy. Saya udah gak sabar dengan cepet-cepet nyobain, Mami. Langsung aja kita cobain nih, Mami. Senang banget, Mami. Penyak, gurih. Pedasnya juga pas. Wah, ini ciloknya enak banget. Kenyal tapi gak terlalu membal. Jadi dia tuh balance banget. Terus isiannya ya. Yang ayam sama yang selur puyuh ini bener-bener... Dua-duanya tuh enak. Halo, Mami. Halo, Mami. Mami, ini aku udah ditemenin sama pengunjung di sini yang katanya doyan banget sama pedas-pedas nih, Mami. Mis, wah, pas banget kan. Yaudah, yuk langsung aja kita icip-ici. Papan-papan. Aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh, Mami. Ini sih definisi cemilan yang enak dan cara buatnya gampang banget. Isian ciloknya membuncah dan bumbu pedasnya bener-bener geletot jos banget. Rasanya kayak chili oil. Iya, kayak gitu. Pake mata. Kayak ada mata-mata juga gak? Ada mata-matanya. Enak sih. Enak ya? Ini juga teksturnya juga beda ya sama cilok-cilok biasa. Beda. Dia bikinnya kan dari kentang. Dia kenyak-kenyak. Kurang lebih teksturnya kayak begitu. Masak-masak, it's so easy!